Terlibat dalam kasus pencurian dua unit ponsel, seorang pemuda buruh menyeram tanaman di Gerabek, polisi saat tengah tertidur pulas di rumahnya. Orang tua tersangka yang melihat rekanan anaknya yang juga menjadi pelaku utama pencurian sempat emosi dan mengancam akan pelaku jika keluar dari penjara nantinya. Aparat kepolisian dari tim khusus Polda Sulsal yang melakukan pengembangan pelaku pencurian ponsel di salah satu rumah kos berhasil menggerebak dan meringkus seorang pemuda di rumahnya di Jalan Mandunggal 31, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi yang masuk ke rumah tersangka langsung menuju kamar tersangka. Selanjutnya pelaku diborgol dan digiring keluar rumah. Orang tua tersangka yang kaget melihat anaknya digiring polisi sempat protes. Namun setelah dipertemukan dengan pelaku utama yang merupakan rekan anaknya, orang tua tersangka balik mencaci pelaku utama serta mengancam akan menghajar pelaku usai di proses polisi. Jadi pelaku atas nama Ruslan ini adalah pelaku curas. Di mana rekanannya yang pertama kami amankan, kemudian mengatakan bahwa dalam melaksanakan kasus tersebut adalah mereka berdua. Kami lakukan pengembangan, kemudian kami cepat bergerak dan berhasil mengamankan lelaki Ruslan. Selanjutnya, kedua pelaku digiring ke posko tim khusus Polda Sulsel guna proses interogasi lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nur Boneh, INews, Melaporkan.